Anda masih bersama Sir Farah Manda di seputar Bandung Raya Malam, Pak Bisa. Pasangan Syahrul Gunawan dan Gun Gunawan didampingi partai pengusung serta para pendukungnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Bandung. Di hari ketiga pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bandung, sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, pasangan Syahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan tiba di kantor KPU Kabupaten Bandung bersama rombongan dari partai pengusung dan para pendukungnya untuk mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung periode 2024-2029. Setibanya di kantor KPU Kabupaten Bandung, pasangan Syahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung Syam Zamiat. Ketua Tim Pemenangan Pasangan Syahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan menyerahkan berkas syarat pendaftaran serta mengenalkan bakal calon bupati dan wakil bupati Bandung untuk maju dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2024. Selain itu, beberapa tokoh partai di Jawa Barat nampak mendampingi Syahrul Gunawan ke kantor KPU seperti Dadang Naser dan Ahmad Heriawan. Seperti diketahui, pasangan kedua yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bandung ini diusung oleh beberapa partai seperti Golkar, PKS, P3, Partai Hanura, dan Partai Garuda. Pasangan Bandung-Penawan harus bisa kunci nyari bagaimana kita bersama-sama ingin menjalankan demokrasi pilkada kepada Bandung yang jujur dan agil. Ini bagian dari kunci nyari. Sejauh mana komitmen kita sebagai hamba-hamba untuk berkomitmen terhadap regulasi yang ada. Perjalanan sampai dengan kritik ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kami. perjuangan untuk bagaimana ikut ingin menata Kabupaten Bandung untuk lebih baik ke depan dengan program-program terbaik kami nantinya. Sebelum mendaftarkan diri ke kantor KPU pasangan Sahro Gunawan dan Gun Gun Gunawan terlebih dahulu melakukan deklarasi dukungan di kantor DPD Golkar Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!